Halo, masih dengan Kak Irvan. Nah, sekarang kita bakal mencoba studi kasus kehidupan sehari-hari dengan memasak air. Nah, kita bakal mencari berapa energi kalor yang harus diputuskan, yang diputuskan untuk mencari memanaskan air dari 50 derajat menjadi mendidih. Jadi ada air sebanyak 500 gram, kita panaskan dari suhu 50 derajat. Kita tahu bersama bahwa hubungan antara energi kalor yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan masa yang dipanaskan, jenis yang akan dipanaskan, jenis zat yang akan dipanaskan, dan kenaikan suhu yang dihasilkan. Nah, masanya berapa? Di sini tertulis 500 gram. Nah, dalam fisika itu satuan harus standar. Ketika gram, maka kita harus standarkan menjadi sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan second. Ketika gram, maka kita harus jadikan kilogram. Berarti 500 gram sama dengan setengah kilogram. Nah, kalor jenis air biasanya diketahui itu sekitar 4200, sedangkan untuk kenaikan suhu, menaikan suhu dari 50 derajat ke mendidih atau sekitar 100 derajat, maka kenaikan suhu dari 50 ke 100 itu adalah sekitar 50 derajat. Maka kita menjumlahkan semua komponen ini, maka akan kita dapatkan besaran kalor berapa yang memang dibutuhkan. Sekitar ini sekitar 2400 dikali 50, maka kita dapatkan 2100, sekitar 105 ribu Joule. Atau biasa kita sederhanakan menjadi 105 kilo Joule. Ini energi yang dibutuhkan untuk memanaskan 500 gram air dari 50 derajat menjadi mendidih. Nah, itu untuk kasus memanaskan air. Nah, berikutnya kasus untuk pemanasan es. Bagaimana kasusnya ketika es kita panaskan sampai habis es tersebut mencair? Nah, pada saat pemanasan es itu tidak ada kenaikan suhu, karena es tersebut di sekitar kita anggap 0 derajat. Maka kita menggunakan formulasi yang bukan ki macet tadi ya, ki sama dengan mc delta t, tapi kita menggunakan formulasi peran kalor untuk merubah wujud benda. Di mana ki sama dengan m dikali l. Kita misalnya memasak 500 gram air, es krim ya, 500 gram kita ubah lagi kembali menjadi kilogram. Maka didapat 0,5 kilogram. Dan ini merupakan tetapan kalor lebur air. Dan ini sudah menjadi standar, biasanya sekitar 334 ribu Joule per kilogram. Ini tinggal dikalikan saja, jadi setengahnya dari 334 itu sekitar 167 ribu Joule. Karena kilogramnya habis. Ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk mencairkan seluruh es. Jadi di sini tidak ada faktor kenaikan suhu, tapi yang ada energi kalor dipakai untuk merubah wujud benda. Dua kasus tersebut berbeda, dan dua kasus tersebut merupakan peran dari kalor pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!